Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas Batalion Armet 18 Komposit Buritkang Sudah bertugas menjaga perbatasan Menggantikan Satgas Pamtas Batalion Arhanut 16 SBC Selama bertugas di wilayah perbatasan, ratusan personel akan fokus menjaga patok perbatasan Mengawasi pelintas batas, narkotika, hingga barang ilegal Komandan Satgas Pamtas Batalion Armet 18 Komposit Buritkang Lekol Yudi Ari Irawan mengatakan Pihaknya tidak akan berkompromi terhadap pelanggaran yang terjadi Jika menemukan, maka akan ditindak dan akan diserahkan kepada instansi yang berunang Melakukan proses hukum selanjutnya Ia menegaskan, berdasarkan aturan yang ada Pihaknya akan melakukan penegakan hukum dan melakukan sweeping di titik tertentu Untuk diketahui, personel Satgas Pamtas Batalion Armet 18 Komposit Buritkang yang ditugaskan Mengamankan perbatasan sebanyak 590 personel Dan akan bertugas selama 9 bulan Di mana ratusan personel akan ditempatkan di 29 pos yang tersebar di 3 wilayah Mulai dari Nunukan, Malinau hingga Mahakam Ulu Bahaya lainnya itu narkoba, narkotika, minuman terlalang dan barang-barang ilegal lainnya Jadi saya sedua diperpesan dari komando atas Kami harus menegakkan sesuai dengan aturan Jadi aturan yang sudah kami dapatkan secara hukum Kami berhak untuk men-sweeping kegiatan apapun yang terpatasan langsung dengan Malaysia Jadi barang-barang ilegal, narkotika, miras, saya sikat habis Seluruhnya saya sikat habis Saya menunjukkan aturan dan saya NKRI yang akan mati Asturullah melaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati